Sedara momentum perayaan Idul Adha 1442 Hijriya turut menjadi wadah religi, memupuk kebersamaan dan saling berbagi antar sesama lintas agama di tengah pandemi COVID-19. Perayaan rutin tahunan momentum Idul Adha 1442 Hijriya turut menjadi wadah religi dalam memupuk kebersamaan serta saling berbagi antar sesama umat lintas agama di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Max Heihanusa, tak hanya sekedar mencaring aspirasi para konstituen memanfaatkan agenda masa reses, dirinya pun tulis berbagi bersama warga masyarakat umat muslim di kota Sorong merayakan hari raya melalui penyaluran daging kurban. Walau beragama nasrani, sumbangsi ini pun diharapkan dapat mengembang senyum bahagia sesamanya umat muslim dalam merayakan Idul Adha, walau diperhadapkan dengan situasi sulitnya pada ekonomian akibat pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya ini merupakan suatu aspirasi dari Bapak Maks Heihanusa untuk membagi-bagikan bagaimana ini sekarang ada sekitar 1-1 sampai kosapi yang kita rotong, kita fokusnya itu membagikan ke masyarakat yang sedang merayakan Idul Adha. Dan juga Bapak juga fokus untuk lebih ke bagaimana sekarang kan lagi fokus-fokusnya masa KPM, masa COVID-19 dan orang memang lagi untuk yang perekonomian, yang sulit. Nah itu kita berusaha untuk bantu-bantu juga agar setiap masyarakat juga bisa mendapatkan dampak di mana hari raya ini bisa jadi hari raya yang indah lah buat mereka. Penyerahannya kemana saja ini? Kalau ini penyerahnya kita menyebar, kita menyebar, ada beberapa tim yang menyebar, kita membagikan sistem kupon. Nah, beberapa orang yang sudah mendapatkan kupon itu bisa ditukar dengan daging yang sudah kita siapkan. Satu kilo ya? Satu kilo, satu kilo daging yang sudah kita siapkan per orang. Dan ini menyebar, dan khususnya memang kita fokuskan untuk masyarakat yang sedang merayakan Idul Adha. Anggrini Sumpung, JWM Channel.